Salah satu brand lokal yang menurut kita sangat independen secara membuat wangi tidak comot sana-sini ya Dan inilah rilisan terbaru mereka, Apresiasi, dirilis kemarin seminggu sebelum lebaran, kalau tidak salah Mereka ngirim, dan kita baru sempat review sekarang, dibuat untuk mengapresiasi sesama Ini poetik sekali, luar biasa Apresiasi Oke, kalau dilihat dari packagingnya dulu ini lebih cool, kalau dilihat ini ada dari siapa kepada siapa Bisa personalize boxnya kalau ngasih gift, mungkin buat hampers gitu ya Seperti biasa, Project Anti-45 ini adalah brand yang tidak membayar kita, tapi mereka itu baik sekali gitu Mereka ngirim tanpa ngasih tau, tiba-tiba ngirim aja, tanpa juga nyuruh-nyuruh untuk kapan di reviewnya gitu ya Nggak pernah, mereka cuma purely pengen tau karya mereka itu dinikmati sama kita atau enggak Opini kita secara jujur seperti apa tentang produk mereka gitu Dan itulah yang akan selalu kita buat di video-video kita Gimana menurut lu? Oke, ngomongin tadi boxnya biasa di personalize, menurut gue ini adalah parfum yang cocok banget buat kado Betul, iya kan? Karena sebelum kita masuk detail ke wanginya, gue kasih tau dulu ini adalah parfum yang sangat versatile Sangat ini seks juga Betul Menurut gue, kayak bener-bener lu ada di, bener-bener di tengah antara Beneran box di 50 ya Iya, 50-50 gitu, lu bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek Dan untuk packagingnya buat kado pun bagus banget sih Boxnya bagus, ini kayak hardbox gitu Terus di dalamnya ada dudukannya gitu ya Dan menurut gue warnanya tuh bagus banget sih untuk hari raya gitu Cocok banget kemarin Dan kalaupun bukan buat hari raya pun, ini kayak ngasih kesan elegan aja dari segi warna Apresiasi sendiri, ini ada tekstnya Untuk semua individu yang sudah berjuang atas kisah yang mereka ukir sendiri maupun dengan iringan orang lain Dimulai dengan wangi citrus dari bergemot dan orange yang clean dan fresh Serasa menikmati hembusan angin pantai yang sejuk dan segar Diteruskan dengan neroli yang menimbulkan sentuhan manis Ditutup dengan diseimbangkan oleh hangatnya wangi woody dan aromatik dari emas, cedarwood, dan ember Jadi harapan mereka adalah untuk menyampaikan pesan yang uplifting seperti opening platform tersebut ya Dan layaknya setelah berpelukan, ada rasa comforting Menurut lu wanginya uplifting in the opening terus comforting nggak at the end? Ini uplifting Uplifting Karena memang dari notesnya, boleh kita bacain dulu notesnya Di top notesnya ada bergamot, umbred seed, dan orange Ini karakter semuanya tuh heartwarming, feeling heartwarming, nostalgic, refreshing, and warm Refreshing di top notes tadi yang gue bilang Bergamot, umbred seed, orange, middle notesnya ada neroli, peti kerang, musk Basenya ada buddiver, cedarwood, dan ember Oke, jadi memang kalau misalnya kita lihat dari notesnya gitu ya Dari opening ke middle dan ke base Dari opening itu ini memang yang modelnya dia fresh agak sedikit sweet gitu ya Betul Ada sedikit pulpiness Ya Kayak bulir-bulir jeruk Betul Itu lembut, manis, somewhat fresh, somewhat sour juga Dan mengingatkan gue dengan sebuah parfum dari bulgari Realisan 2005 buatan Alberto Morias Parfum yang gue dan istri gue suka Cuma nggak sempet bawa, gue lupa ketinggalannya Itu Omnia Crystalline Oke, yang silver ya Ya, itu parfum cewek Bukan unisex Tapi menurut gue 50-50 Bisa dipake cowok Yes Karena kesamaannya sebenernya tadi Dari segi fruitiness Dari segi floralnya Mereka berdua nih somewhat ada rasa akuatik Meskipun tidak ada notes akuatik sama sekali Ya Jadi kayak wood, floral, akuatik gitu Karena di Omnia Crystalline dia ada bambu Bambu tuh ngasih nuansa itu Ada bambu sama teh Ada mask yang prominent Yang menurut gue sama dengan disini Ini ada mask yang cukup prominent juga Maskinessnya Dan itu menurut gue wangi yang comforting Bisa dipake cowok juga Enak banget Dan seingat gue tuh Bulgari Crystalline tuh yang Dia tuh openingnya crispy gitu ya Crispy, betul Ada pear, buah pear Jadi memang crispy fruity Disini mungkin bukan pear Tapi lu ngerasain fruitinessnya Sama calming Sensasinya mirip sih Yes, ibaratnya kalo yang di Bulgari Omnia Crystalline tuh Dia lebih bright sih Saya buat Yang disini dia tuh Kayak wanginya lebih tebel Betul, dan lebih banyak Layernya sih menurut gue Ini kalo lu liat Tadi opening ya Ada si citrusnya lumayan berasa Ada yang ngasih kesan Uplifting banget gitu Terus Develop ke middle itu Ada maskiness yang menurut gue Paling utama Tapi Supaya ga overly musky Dia ngasih Narrowly sama putih gerang Yang mana Ada nuansa citrus juga gitu Makanya tetep Tetep Memeluk Seperti Dari maskinessnya Tapi tetep ada refreshing Dari Narrowly Gitu ya Petit grangnya Yang menurut gue cukup smooth Wanginya Beneran bright gitu Yes Disini bukan tipikal Petit grang yang Yang green banget Kayak kalo misalnya lu cem di Dan Hill Icon Dan Hill Icon Atau di Givenchy Gentleman Cologne Itu kan Petit grangnya tuh green banget ya Ya, selain green banget Mereka Ditambah kalo di Daniel Icon Tidak seperti Lamedial Eh Lamedial Cologne Bukan ya Givenchy Gentleman Cologne Itu kan cuma green aja Kalo di Daniel Icon Greennya Kehajar lagi sama paper Jadi lebih spicy Ya, petit grangnya Nah ini ga Ini lebih smooth petit grangnya Dan Kalo ga tau petit grang apaan sih? Itu adalah Kayak ada daunan di pohon jeruk ya Ya, sebenernya Sedangkan neroli adalah bunganya jeruk gitu Yes Ini banyak banget nuansa citrus disini Bener Citrus bom sih Citrus bom Cuman yang Yang di opening itu citrusnya lebih ke Fruity Yang di middle itu Citrusnya lebih ke floral Yes Jadi sebenernya kayak citrusi Floral Ada nuansa akuatiknya sedikit Yang menurut gue Jadi wangi yang Calming Tapi juga refreshing Yes Unik lah Ini wangi yang unik Totally unisex Dan Beneran 50-50 sih Tidak ada 55 feminine gitu ya Iya Ngga gitu Kalo misalnya lu cium Apa sih kemarin yang terkenal Erba Pura ya? Oh iya Duknya banyak banget Nah itu menurut gue Erba Pura tuh masih Kayak 53 55 Feminine gitu Iya iya walaupun dia juga Unisex banget Unisex banget gitu Tapi Ya mirip-mirip inilah gitu Secara 50-50 nya tuh mirip Terus Di dry down menurut lu gimana? Nah gue belum pernah Coba pake sampe fully dry down sejujurnya Hmm Kalo dari lu sendiri gimana? Di dry down nya tuh menurut gue agak-agak fainted sih Woodenya Oke Ehm Dia ngeblend aja Tidak Ini kan Dread Ehm Base note nya ya Di dry down tuh ada Cedar wood sama Amber Tapi buat gue Gue ngga bisa pinpoint Mana yang Prominent Notes per note Ini memang ngeblend Oke Dan Menurut gue agak close to the skin Oke Dan agak fainted Meskipun Ehm Longevity nya oke Seperti parfum 45 yang lain lah Gitu Di kisaran 6 jaman Ehm Bahkan kalo lu mau boost Lebih lama lagi sih sebenernya bisa kalo spray di baju Tapi ini Dibanding series yang lain Ini yang paling calm Oke Menurut gue ya Kalo lu kayak si Waters of Maluku Wah itu kenceng tuh Terus Ehm Mana lagi sih Great Batavia Sunset in Sumba Itu kenceng tuh semuanya Itu kenceng banget performance nya Untuk orang-orang yang memang Confident dan mau nunjukin dirinya gitu Kalo ini Buat gue orang-orang yang memang calm Makanya cocok di hari raya Itu kalo gue bisa ngebayang gini Kalo perempuan Mungkin kayak Perempuan dewasa Yang dandan pake anting Yang bahkan nyokap lu Nyokap lu pun bisa pake kali gitu loh Sampai dari yang muda Sampai yang Nyokap-nyokap pun bisa pake kebaya Atau pake baju kaftan Iya Bener Gitu tuh kayak gitu Nah kalo cowok Menurut gue juga sama yang Pake kemeja putih Tidak yang pake jaket kulit gitu Oh iya bener-bener Oh Ini Gue bisa Ngerasain ada Goodiness nya gitu Dia cuman kayak Balancing doang gitu Iya iya Memang Ngasih Apa ya Ngasih balancing dan Ya tadi Well blended aja gitu Jadi try dong Tidak prominent So far So far oke banget sih Oke banget Gue juga Apa ya Selalu Mengapresiasi Keluaran-keluaran Mereka That is Great Ya ya Project Nantin 45 Kita apresiasi banget Karena dari Cara mereka Memaintain Komunikasi Sama kerjasama kita Pun juga oke lah Gitu Terus Ini Parfum Gue selalu bilang Project Nantin 45 Adalah satu brand Yang Bagus Di Indonesia Dari segi Harga Ini Sekitar 2,95 Oke Kalo rilisan batch pertama Seperti Sakset Insumbo dan teman-temannya Itu 2,75 Oke Secara packaging The idea behind the brand Terus juga Design kotaknya Yap Design botol Juicenya menurut gue Semuanya Bagus Yap Keren Keren-keren So Rating Oke Gue bisa kasih parfum ini Gini Dibilang Unique Banget Enggak Gitu Parfum ini bener-bener Dia di tengah-tengah Antara Let's say Maskulin sama Caminen gitu ya Ini gue bisa kasih Tuju setengah Gitu Karena memang Apa ya Mungkin kalo di atas itu Gue udah mengkatakan parfum yang Unique lah Ya 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 Atau yang super masa piling Ya Gue gak bilang yang super masa piling Tapi gue jamin sih Ehh Most Of the time And the vast majority of people Itu bakal suka Yes Wanginya Gak akan benci lah At least Mungkin yang suka banget sih Enggak tapi gak akan benci Karena ini Dibilang unique pun udah pernah It has been done before Tadi Bulgari Omnipristalline Satu arah Satu arah Satu genre Tapi dibilang Gak enak juga Enggak lah Enggak Menurut gue ini enak Dan bahkan sesuai dengan Dengan Apa ya Namanya Momentumnya Seperti itu gitu Kayak Ini apresiasi gue buat lo Parfum yang memang Ngasih Heartwarming Kalem Momen-momen yang memang Mengharukan Seperti itu Mau dipake harian Juga oke Tapi bukan yang Non-job Bukan yang Hat-turn Nih Tapi parfum yang Ngasih karakter buat orang-orang yang kalem Dan Smells nice Smells good Dan bikin nyaman Itu sih kuncinya Yes Gue akan kasih sama sih ya Dari 7,8 gitu Ya Gue bisa kasih 8 Kalau memang Buat gue Di cewek 8 Oke Ya Di cewek 8 Dipake di hari Spesial 8 Tapi untuk daily sih ya 7,5 Ya Ya So thank you sekali lagi Project 1945 Udah ngirimin kita Spark of ini Yes Seperti biasa linknya akan kita taruh di bawah Dan buat kalian yang pernah coba Atau yang penasaran mau coba silahkan komen di bawah Dan buat yang ngerasa dapetin value dari video ini Jangan lupa like dan juga share Dan buat lo yang belum subscribe Klik dulu tombol subscribe biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini Yes Sure Thank you very much Sampai ketemu di video-video kami berikutnya Bye bye